Hai assalamualaikum kali ini ada sepeda motor sepeda remex yang punya masalah Hai jarum indikator bencin ini enggak bisa naik ya jadi ini kalau dikontak enggak naik nggak jalan Coba kita nyalankan ya mati nih ya Oke kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki indikator bensin yang rusak atau macet ini Hai langkah pertama kita cek Hai coket ketang ada di pelabung tangki bencin ini kita buka ini kebuka ya terus coba kita jember yang jember coketnya hai 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 berikut Pak kiri dalang kiri kiri-kiri itu kemudian ya ini kita jember dulu ya cepetnya Hai terus coba kita kontak Hai nah ini naiknya berarti rangkaian indikator ini enggak rusak kalau jarum naik berarti kemungkinan besar yang rusak adalah pelampungnya dalam sini Oke langsung kita buka pelampungnya terus lalu nanti coba kita akalin cara memperbaikinnya hai 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 oke penyebab jarum nyangan jalan tadi soalnya ini udah kocok nih kabel serabut seperti ini ya kita ambil satu biji aja oke ambil satu aja nanti kita selipin di ini buat ganjel ini buat ganjel teman nyaring ini biar ini bisa kenceng lagi nanti oke kita coba ya nah ini kan kocak nih nah kita buat biar ini rapet lagi kita ganjel di bagian hal ini dalam nyaring ini pakai kabel Raffut b hai 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 Ayo ya Kita putar kancing ya dan gak lepas kita potong sisanya kayak gini ya mincaplah udah kenceng ini udah lumayan kenceng oke kita coba ya nanti kita coba kita gerakkan naik gini oke kita kontak dulu ya masih di bawah ya coba kita gerakkan naik ke atas ini naik ke atas gini ini jarumnya naik ya sekarang naik ya jarumnya ya tuh udah gerak jarumnya bisa naik lagi ya setelah saya ganjel tadi ini saya kebawain lagi ya ini turun lagi coba naikin sedikit naikin sedikit naik lagi ya caranya pelan-pelan naiknya oke oke udah insyaallah udah normal ini nanti ya oke begitu tadi ya cara mengakali jarum pelampung yang udah rusak atau jarumnya udah gak jalan lagi semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati